Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan share dan subscribe channel ini Mendengar tidak selalu memasukkan ke dalam hati Saya bisa uji kalau saya baru bicara sesuatu Saya datangi murid saya lalu saya bilang Tadi saya baru terbicara ngomong apa Dia langsung terdiam dan saya langsung tahu Dia sepertinya mendengar tapi tidak mendengar Kalau kita mendengar firman Kita harus sungguh-sungguh mendengar Sehingga kita masuk ke dalam hati kita Kalau kita menerima firman Kita harus menerspon firman itu Menerspon firman Bapak Kabbalah pernah memberi perumpaan begini Banyak orang menerspon firman Dengan mengangguk-ngangguk Oh iya Lama-lama anggukannya berubah Tidak jadi begini Lama-lama berubah Karena Karena lama-lama Tapi kalau kita menerspon firman Kita mesti bilang dengan Ya, amin Seperti di Nehemiah ketika Imam Ezra Berbicara di depan bangsa Israel Semua terkata ya, amin Maka saat kita menerspon firman Firman itu masuk ke dalam hati kita Amin Yang kedua Melakukan apa yang benar di matanya Kadang-kadang kita pikir Oh saya melakukan yang benar Tapi di mata siapa? Di mata kita benar belum itu di mata Tuhan benar Di mata atasan kita benar belum itu di mata Tuhan benar Mau tahu yang apa yang benar di mata Tuhan Parameter dan standarnya adalah firman Memangkuk pada firman Itu yang benar di mata Tuhan Memasang telinga kepada perintah-perintahnya Memasang telinga Artinya kita harus sungguh-sungguh menyimak apa yang Tuhan katakan Kembali dengan sungguh-sungguh Kembali apa yang Tuhan sampaikan Sungguh-sungguh kita dengar Dan terakhir tetap mengikuti segala kebetapannya Tetap Tadi sungguh-sungguh di matanya Terakhir tetap Kadang-kadang kita Oh bisa patuh Begitu mendengar firman di gereja Luar biasa menggegup-gegup Kita dalam hari itu Kita betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan Besoknya Oh banyak masalah Ah saya gak bisa ikut lagi Saya gak bisa lagi seperti yang Tuhan mau Nanti hari minggu lagi Oh di charge lagi Oh mulai lagi Itu bukan tetap Itu namanya naik turun Itu pola dunia Naik turun itu pola dua Dunia Satu bangun itu pola dunia Tuhan tidak begitu Tuhan tetap naik Amin Itu pola saudara Maka tahu Tuhan tidak akan menyebabkan penyakit Kita akan tetap sehat Amin Amin 2000 tahun yang lalu Ada banyak kisah-kisah di Alkitab Tentang iman dan kesehatan Antara lain Di Lukas 7 ayat 9 sampai 10 Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari perdira Di Tata Magung Setelah Yesus mendengar perkataan itu Ia heran akan dia Dan sambil berpareh kepada orang badat Yang mengikuti dia Dia berkata Aku berkata kepadamu Iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai Sekalipun di antara Pemani saya Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah Kita lagi baca bersama-sama Didapatinya hambanya itu telah sehat kembali Iman menghasilkan kesehatan Masih ada cerita berikutnya Banyak Cerita masih pasti banyak Tapi saya akan ambil beberapa Yairnya 33 ayat 6 Ini judul perikopnya adalah Jadi pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda Ketika itu bangsa Yehuda dan Yerusalem Dan bangsa Israel yang kemudian Sudah di Samaria Sedang dalam kondisi susah Kenapa? Tuhan membiarkan mereka dikerjain Sama bangsa-bangsa sekitarnya Karena mereka bolak-balak Menyembah berhalang Sejak bangsa Kerajaan Israel terpacah dua Di jaman Rehabeam Yerobeam terbat dua Lalu berturut-turut Raja-Raja mereka Raja-Raja mereka Berturut-turut Berganti-ganti Menyembah berhalang Menyembah berhalang Hanya satu dua di kerajaan Israel Yang masih menyebah Tuhan Tapi ujung-ujungnya juga kembali Menyebah berhalang Maka ketika itu Bangsa Israel mengalami Penderitaan berat Bahkan ujung-ujungnya Ketika di akhir-akhir hidup Yeremia Mereka dibuang kembali Nah di saat akhir-akhir hidup Yeremia Di saat mereka dibuang kembali Tuhan ada kira Mengatakan Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka Kesehatan dan kesembuhan Jadi Tuhan Karena dia tahu bahwa Bangsa Israel Bangsa Yudai Yerusalem Sekarang sedang mengalami Sakit dan penderitaan Dia berjanji Dan aku akan menyembuhkan mereka Akan meninggalkan kepada mereka Kesejahteraan Keamanan Yang berlipa-lipa Ini diucapkan ketika Masih di pembulangan di Indonesia Tapi Yeremia tidak ikut ke Babel Dia tinggal di Yerusalem Yang sungguh korang-korang Dan begitu menderita hidup Janji ini Ada ayat sebelumnya Supaya ini bisa terjadi Dia berkata Di ayat Yeremia 33 ayat 3 Ini dulu gak taruh Hari saya bilang Ini telpon surga Ini jalannya 33 ayat 3 Berserulah Kepadaku Itu penomor telpon surga Berserulah Kepadaku Maka aku akan menjawab Karena ketika itu Bangsa Israel Tuhan berseru kepada Tuhan Mereka berseru kepada Berhala Tuhan bilang Berserulah Kepadaku Maka aku akan menjawab Engkau Aku akan memberitakan Kepadaku hal-hal yang besar Yang tidak tertahami Kepadaku hal-hal yang kau ketahui Dengan berseru kepada Tuhan Dengan kembali Kepada jalan Tuhan Tuhan akan mengenali Jadi Kesehatan dan Kesemburan Amen Sekarang kita mulai bertanya Manusia bertanya Dan sering bertanya Dokter supaya sehat Bagaimana Saya Puji Tuhan Berikan saya kesehatan Mereka sering bilang Dokter kok gak pernah sakit Dokter kok gak pernah capek Dokter kok kemana-mana Kelihatan Gesit Gesit Apa rahasianya Rahasianya Mesti kita kalian bersama Untuk mendapatkan kesehatan Sebetulnya Tuhan sudah berikan kesehatan Sejak awal Begitu Karena Ciptaannya Sungguh Amat baik Sekarang masalahnya adalah Bagaimana Memelihara Kesehatan Bagaimana Menjaga Kesehatan itu Kesehatan Karena tadi WHO mengatakan Sehat itu Bukan hanya tubuh Jiwa dan roh Juga Harus sehat Maka Kesehatan itu Tadi dari Kesehatan roh Kesehatan jiwa Dan kesehatan tubuh Saya mulai dari Kesehatan roh Kesehatan roh Didapatkan dari apa? Kalau tubuh kita Harus makan Tiap hari Biar sehat dan kuat Roh kita juga harus Makan tiap hari Untuk sehat dan kuat Apa makanan Bagi roh kita? Tuhan Yesus berkata Ada tertulis Manusia hidup Bukan dari Roti saja Tapi dari setiap Firman yang keluar Dari mulut Allah Firman adalah Makanan yang terbaik Untuk roh kita Firman adalah Makanan yang bisa Membuat roh kita Sehat Berat roh kita Harus sehat dulu Baru jiwa kita Dan tubuh kita Menjadi Amin Lahir baru dulu Sebelum lahir baru Tentu kita belum bisa Bicara soal Kesehatan roh Roh yang belum lahir baru Tidak bisa kita Bicarakan kesehatannya Lahir baru dulu Tapi sesudah lahir baru Harus ada Ingin akan Air susu yang mungu Harus ada keinginan Harus ada kerinduan Banyak pasien Bilang ke saya Aduh dokter Anak saya ini Nggak mau makan Nggak mau minum Saya kasih macam-macam Susu Nggak mau Akhirnya menjadi apa? Terdiri Menjadi apa? Bodo Kalau tidak mau makan Tidak ada keinginan Makan minum Akan ada Ada dampaknya Yaitu Pertubuhannya jalan Begitu pelan roh kita Kalau tidak ada rasa ingin Kalau kita tidak punya keinginan Untuk selalu mengambil Makanan dari roh kita Kita akan gede Selain rasa ingin Kita harus punya Pengertian begini Kalau saya Orang kalau lapar Kadang-kadang Makanan yang enak Juga dimakan Ini tidak terlalu Tapi saya lapar Saya makan Kalau kita lapar Dan ada makan firman Walaupun kita tidak merasa Oh saya rindu banget Tapi kita Kita makan Kita tahu kita perlu itu Tapi kalau misalnya kita Cukupkan yang sesa sih Tapi saya itu enak Makan Makan Dan perutnya Saya makan juga Walaupun kita tidak punya Lapar dan ada Tapi kita harus katakan Firman itu luar biasa Enaknya Firman itu luar biasa Perlunya buat saya Makan firman itu Ambil firman itu Itu yang akan membuat Roh kita sehat Maka kita harus Mendengar firman Menerima firman Melakui Mengakui firman Dan melakukan firman Ini makanan Untuk roh kita Yang membuat roh kita Menjadi sehat Kita harus memiliki firman Firman ini Kadang-kadang kita merasa Firman itu Kayak hafalan ya Orang banyak hafal ayat Saya dulu juga pernah Beberapa saat lamanya Karena sibuk Selalu sibuk Jadi arah sana Saya tidak lagi Saat tedung intensif Benar-benar Karena sibuk Jadi saya pikir Ayat ini saya sudah hafal Terus saya hafalin aja Saya hafal kok ayat itu Tapi itu Membuat roh kita Menjadi makin lama Makin kering Makin kering Makan kering Dan akhirnya menjadi sasaran Untuk bagi inggris Untuk mengacalkan kehidupan kita Firman itu Harus menjadi firman Kehidupan Firman yang menghidupi kita Setiap hari Harus kita dapatkan Setiap hari Harus kita miliki Kita buka hati Kita imani Firman Dan firman itu Akan menghidupi kita Itu yang membuat roh kita Mendapat makanan Kita harus memiliki Firman Makanan untuk tubuh Selang Selang pentingnya Makanan Tunggu selalu butuh makanan Selain tubuh Lebih penting lagi Jiwa butuh makanan Tapi selain jiwa lagi Kita kira-kira butuh makanan Kalau tubuh kita lapar Apakah kita bisa bilang begini Oke saya sekarang lapar Saya ingat-ingat saja Nasi kuning Yang kemarin kita makan Kemarin kita dimaksudkan Sarapan badinya Nasi kuning Kalau saya ingat-ingat Nasi kuning itu Saya nanti bisa kenyal Apakah bisa begitu Saudara? Tidak bisa Jadi kalau kita bilang Roh saya Kita tahu roh saya Lapan akan firman Tapi asal cukup ingat-ingat saja Firman itu Saya tidak perlu Membacanya Memperkatakannya Merenungkannya Menghidupinya Maka itu tidak akan menjadi Kehidupan bagi kita Ingatan Tidak sama dengan Realitas Maka makanan Untuk rohani kita Tidak cukup Menda dari ingatan Tapi harus Menjadi kehidupan kita Ini adalah Bagaimana Menjaga kesehatan roh Kita lanjut dengan Bagaimana menjaga Kesehatan jiwa Jiwa Itu bagi Unsur kedua Dari kehidupan Dari hidup Seorang manusia Saya mendapatkan Poin-poin ini Bukan dari tulisan Alkitab Bukan dari tulisan Rohani Tapi dari tulisan Biasa Banyak orang tulis Dari psikolog-psikolog Empat item Untuk Menjaga kesehatan jiwa Tapi kalau kita baca firman Ternyata firman Juga sangat Bicara tentang Empat item ini Pertama berpikir positif Orang harus positif thinking Begitu Kalau psikolog Mesti positif thinking Kamu mesti positif thinking Karena negatif thinking Makan membuat kamu Blah-blah-blah-blah Dalam firman Philippi 4 ayat 8 Ini adalah Ayat yang saya selalu Ucapkan Kalau pasien Mulai Berpikir yang negatif Tentang penyakitnya Saya bilang begini Itu buka Philippi 4 ayat 8 Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang monis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah Semuanya itu Jangan isi pikiran Jangan isi pikiran Bapak Dengan kekesalan Kepada pasangan Suami Dan istrinya Jangan isi dengan Kekesalan Kepada Mungkin Kepada Pedetanya Kadang-kadang ada yang Kesatkan Pedetanya Jangan isi kesalan Kita dengan Pikiran kita Dengan Dan kekhawatiran Akan penyakit kita Jangan isi dengan Hal-hal negatif Isi dengan hal positif Karena ini akan membangun kita Ini akan menyebutkan kita Amen Yang kedua Tersenyum Tersenyum Bapak ibu Bagaimana Kalau sekarang Semua tersenyum Coba lihat Kanan-kiri Katakan Gini Kalau Bapak ibu Kalau kamu senyum Cakep loh Kalau kamu senyum Tambah Manis loh Kata senyum Itu membuat Perubah Membuat Asi kita Perubah Suasanya Perubah Di dalam Firman Di Bia 4 R4 Bersumpah Kita Sekarang Sederhana Dalam Tuhan Sekali Lagi Kekatakan Bersumpah Kita Senang Biasa Loh Disini Senantiasa Bukan hanya Bersuka Cita Kalau Lagi Dapat Bonus Bersuka Cita Kalau Lagi Sehat Bersuka Cita Kalau Pasar Datang Ini Adana Muda Enggak Yang Masih Pekar Bkd Bersuka Cita Bukan hanya Bersuka Cita Untuk Masalah Yang Menyenangkan Buat Kita Dalam Menghadapi Masalah Masalah Yang Bapun Kita Harus Bersuka Cita Memperdalam Bahwa Ada Joy Ada Tapi Tapi Semua Orang Terlalu Dapat Sesuatu Tapi Joy Itu Sumber Dari Dulu Senantiasa Bersuka Cita Bahkan Sekali Lagi Bersuka Cita Berikutnya Berdamai Dengan Stres Ini Psikolog Sering Bilang Kita Harus Berdamai Dengan Stres Karena Banyak Hal Yang Bisa Ubah Banyak Hal Yang Bisa Ubah Dan Bisa Bisa Stres Kalau Kita Terus Menonfrontir Hayat Itu Dia Belajar Berdamai Dengan Stres Firman Mengatakan Serahkanlah Segala Kekuatiran Kepadanya Sebab Ia Yang Memelihara Kamu Ini Salah Satu Firman Yang Saya Sangat Serikuti Untuk Pasien Karena Pasien Selalu Kekuatiran 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 Dokter Saya Ini Sebetulnya Makin Sakit Karena Mikirin Penyakit Ibu Serahkan Kekuatiran Ibu Kepada Tuhan Bisa Memulihkan Ibu Amin Maka Itu Akan Membuat Jiwa Kita Sehat Dan Tubuh Kita Nanti Akan Ikut Sehat Dan Yang Akhir Kalau Kata Psikolog Pertuaslah Kegiatan Sosial Di Dalam Firman Dikatakan Jangan Kita Ibrani 10 E25 Jangan Kita Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Seperti Yang Biasakan Oleh Beberapa Orang Mari Kita Saling Menasihati Semakin Giat Melakukannya Menjelah Hari Tuhan Yang Merekan Ketika Saya Masih Di Gerja Lama Kita Bergerja Tapi Kita Memang Tidak Ada Komsel Tidak Ada Kedukatan Dengan Kita Kami Tidak Ada Teman Teman Ser Seniman Yang Bergerja Biasa Walaupun Saya Cinta Tuhan Saya Masih Muda Saya Rajin Ke Gereja Tapi Ketika Itu Kehidupan Kami Belum Dibangun Seperti Sekarang Sesudah Kami Punya Lingkungan Lingkungan Gereja Yang Memang Menciptai Tuhan Dan Menghidupi Firman Kami Punya Bapak Rohani Yang Terus Mengisi Roh Kami Mengisi Jiwa Kuat Di Jalan Tuhan Amen Dan Yang Ketiga Kesehatan Tubuh Mungkin Yang Saya Lebih Menguasai Ini Daripada Yang Pertama Dan Kedua Karena Saya Dokter Jadi Saya Mungkin Ada Sedikit Banyak Porsinya Untuk Kesehatan Tubuh Karena Saya Yakin Ini Juga Beruntuk Pengetahuan Kita Dalam Kita Menghadapi Orang Sakit Kita Tentu Tahu Atau Orang Sehat Kita Tentu Tahu Men Gaya Hidup Sehat Kedua Kita Harus Belajar Mendeteksi Penyakit Kronik Dan Ketiga Kita Harus Mengendalikan Penyakit Kronik Nanti Satu Dari Satu Kita Ketika Apa Maksudnya Kita Dari Gaya Hidup Sehat Terdiri Dari Hindari Racun Jaga Aktifitas Fisik Dan Makan Makan Sehat Apa Itu Racun Apa Itu Toksin Yang Paling Toksin Atau Racun Yang Paling Lekat Dengan Budaya Kita Adalah Rokok Dan Alkohol Rokok Dan Alkohol Adalah Racun Bagi Tubuh Racun Bagi Tubuh Tapi Sangat Dekat Dengan Budaya Kita Sangat Banyak Barang Masih Merokok Sangat Banyak Barang Masih Minum Alkohol Bahkan Waktu Saya Masih Di Gerita Lama Saya Nggak Seput Geritanya Pendelanya Merokok Pendelanya Merokok Saya Nggak Pernah Bapak Rohani Cerita Ada Orang Tanya Yang Tanya Dimana Di Alkitab Ditulis Dilarang Merokok Karena Memang Airnya Nggak Ada Tapi Jawaban Bapak Rohani Menurut Saya Keren Banget Jawabannya Begini Di Alkitab Nggak Ada Tapi Di Pombensin Banyak Di Pombensin Baca Saja Bahwa Merokok Akan Mengakibatkan Penyakit Jantung Impotensi Kanker Tahap Gangguan Hamil Gangguan Danik Sudah Segitu Banyaknya Dimana Di Pelan Pelan Di Jalan Tidak Usah Cari Alkitab Sudah Ada Dimana Mana Jadi Kalau Orang Masih Mendelat Begitu Itu Cuma Kena Dia Berhenti Aja Rokok Akan Menimbulkan Penyakit Paru Paru Penyakit Jantung Penyakit Kanker Dan Sering Banyak Pasien Waktu Masih Sehat Tidak Mau Berhenti Merokok Pak Jangan Merokok Aku Gak Bisa Bukan Soal Gak Bisa Saya Bukan Gak Bisa Itu Gak Bisa Begitu Dia Sudah Kena Serangan Jantung Dirawat Di ICU Merasakan Antara Hidup Dan Mati Dan Akhirnya Masih Bisa Hidup Dia Bisa Begini Doktor Sekarang Saya Bisa Berhenti Merokok Tapi Sedihnya Kalau Sudah Masuk ICU Sudah Kena Serangan Jantung Tidak Bisa Pulih 100% Sampai Semula Biarpun Sudah Berhenti Merokok Racun Yang Sudah Masuk Dalam Badan Itu Tidak Bisa Dihilangkan Dengan Apapun Juga Tidak Bisa Menghadapi Konsekuensi Dari Perbuatan Dia Kedepan Dalam Sisa Umurnya Dia Tidak Bisa Lagi Gesit Dia Kalau Jalan Harus Pelan Mungkin Umurnya Masih 40 Tahun Tapi Sudah Seperti Orang 60 Tahun Fisik Sudah Sudah Berubah Hidup Sudah Berubah Kesihkan Tapi Itu Dapat Dari Kebebalan Dia Di Masa Lalu Selain Rokok Racun Lain Adalah Alkohol Alkohol Itu Paling Jahat Kehati Ini Hati Yang Saya Ini Hati Yang Mengalami Sirosis Sirosis Ini Kalau Bahasa Awam Hati Yang Mengecil Dan Mengeras Hati Yang Mengecil Dan Mengeras Akan Membuat Orang Yang Punya Kerut Gendut Seperti Ini Gendut Karena Penyakit Ya Tidak Semua Gendut Penyakit Tapi Ini Air Dan Kalau Saya Keluarkan Sekitar 12 Liter Ini Saya Keluarkan Dengan Alat Dan Jadi Pempat Segini 12 Liter Keluar Dan Orang Ini Selain Dia Kerut Begini Dia Juga Akan Runtah Darah Jadi Ini Akibat Dia Memang Konsumsi Alkohol Jadi Dan Kalau Sudah Begini Sekali Lagi Kalau Sudah Begini Walaupun Dia Berhenti Minum Tidak Bisa Memadih Seperti Semula Tinggal Dia Menjalani Akibat Dari Perbuatan Dia Tadi Kita Bicara Popsin Sekarang Kita Bicara Aktivitas Fisik Harus Istirahat Cukup Kalau Di Teori Dikatakan 6 Jam Sehari Kita Perlu Memang Beberapa Profesi Termasuk Profesi Saya Susah Tidur 6 Jam Paling 4 5 Jam Tapi Seharusnya 6 Jam Sehari Orang Tidur Jangan Kecapaian Jangan Terlalu Banyak Kecapaian Ada Beberapa Profesi Termasuk Profesi Dokter Memang Sering Kecapaian Olahraga Teratur Olahraga Sangat Penting Olahraga Olahraga Teratur Olahraga Ini sangat penting Dan untuk olahraga Ada beberapa poin yang penting kita perhatikan bahwa Olahraga ideal 2-3 yang sudah sudah makan Hindari Olahraga Yang bisa menimbulkan cedera Tinju Latihan beban Itu bikin cedera Dan cedera itu nanti Seumur hidup Di masa usianya sudah 50-60an Akan meniksa terus Jadi Hindari yang seperti ini Hindari Supaya tidak cedera otot Lakukan pemanasan dan pendinginan Selalu cek kaki Supaya jangan cek kena sepatu Dan Sebenarnya Olahraga Yang paling direkomendasi oleh dokter Apalagi Kalau usia sudah 40 ke atas Adalah berapa? Berapa? Berenang Saya Karena saya sendiri pernah mengalami Waktu saya sekolah yang ketiga Jadi subspesialis Saya itu Selalu bawa laptop Untuk itu laptop saya belum yang Apple ini Masih yang HP yang berat Itu yang 3,5 kg itu Saya pakai backpack Dan selama 2 tahun Tiap hari itu saya bawa Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore Tiap hari saya bawa Karena saya kan emang orangnya Senang kerja Jadi saya kesih kemana-mana Saya selalu bawa Jadi Saya merasa Saya kuat Memang saya kuat Tapi begitu selesai Sudah kudus saya Selesai sekolah Dan saya dapat gelar kaki Saya mulai mengalami Akibat dari saya Terus-terusan bawa beban itu Dan itu Saya konsultasi dengan Banyak senior saya yang memang Ahli tulang belakang Dan saya ada satu jawaban mereka Berenang Dan lalu saya merenang Jika tadi seminggu saya Berenang Sembuh Dan sampai sekarang Tidak pernah kamu lagi Tuhan memberi kesembuhan Tapi kita juga harus berusaha Mengerjakan bagian kita Tidak jangan bagian kita Jadi bapak ibu kebetulan Kalau di Jakarta Pasien saya Kalau saya bilang Berenang Sakit pinggang Sakit leher Sakit tutup Itu akan sembuh Kalau ditaruhkan Ini saya sengaja Lekankan dengan saya Yang disini Banyak yang bisa berbicara Nah kemudian kita lanjut pada Makanan sehat Makanan sehat Ciri-cirinya seperti apa Tinggi serap Banyak sayur dan buah Jangan makan makanan Penggir jalan Yang kita lalu-lalu Ini kena debu Kadang-kadang saya melatih Mereka tuh Si pejual itu Dia terima uang Dari yang satu Bekas tangannya pegang buah Lalu dia pegang buah Dengan makannya Dia diris-diris Aduh Itu rumah sudah jika tinggal Hati-hati Kalau saya sebut Tangan makanannya Nanti kan Gak mengatakan Tapi pasti bapak ibu Tahu yang seperti apa Ini Sungguh penyakit Minimal sakit perut Atau tipus Atau hepatitis A bisa kena Kemudian Jangan makan berlebihan Dari sini kan Aku lihatkan Makan berlebihan jadi baik Air harus cukup Dua liter sahaja ini Kemudian minum vitamin Terutama kalau sudah 40 ton ke atas Usahakan minum vitamin Secara rutin Dan Bagaimana pola makan sehat Hindari 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 Gula sederhana Bagaimana Bahan makanan tinggi lemak Kurangi daging Hindari makanan yang pakai pengawet Hindari alkohol Hindari makanan yang memang kita alergi Dan hindari Hindari makanan yang tadi Potensial Tercemanpuman yang beli di pinggir jalan Yang penjualan Tidak higienis itu Ini hindari Gula sederhana itu apa Gula pasir Gula merah Madu Kurma Gula batu Itu semua gula sederhana Gula yang tidak sederhana Gula kompleks Itu nasi Sari Gula Gula Lebih Benar Bahan makanan organik Organik itu ada dengan penuangnya Tidak pakai segala-segala Pestici dan Jatah kimia yang 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 Mencemarkan Tinggi serat Pilih ikan dari pada daging Saya senang Di Jakarta Orang nggak bisa bicara environ Saya senang disini Budaya makan ikan juga bagus sekali Daging paling sehat itu Daging ikan Ganti kobe dengan ayam air putih. Saya juga penggemar kopi pak sama dengan bapak. Saya penggemar kopi dari secara muda selalu minum kopi tapi di belakangan ini saya mulai mengurangi dan mengganti dengan air putih atau sekali-sekali. Selalu bunti vitamin untuk menangkal radikal bebas terutama kalau sudah 40 tahun ke atas konsumsi bunti vitamin yang mengandung konsumsi bunti vitamin. Tadi kita sudah bicara untuk kesehatan tubuh. Gaya hidup sehat terdiri dari 3 item. Tidari toksin yaitu alkohol dan rokok, kemudian aktivitas fisik harus baik yaitu jangan kecopayang, tidur cukup, olahraga baik, kemudian makanan harus sehat, yang artinya pilih makanan sehat, hindari makanan yang begini-begitu. Kita sudah bicara soal gaya hidup. Sekarang kita bicara selanjutnya deteksi dini penyakit kronik. Oh ini apa? Ini sebetulnya lebih bermanfaat buat usia 40 tahun ke atas. Tapi kalau di sini ada yang belum 40, toh nanti akan ke situ juga. Jadi kita simak baik. Deteksi dini penyakit kronik. Kita lihat di sini ada sekelompok orang sedang berjalan bersama. Sebetulnya ini saya, ini murid-murid saya. Kita sedang berjalan bersama. Orang manusia di bumi ini berjalan bersama tapi nasibnya berbeda-beda. Ternyata separuh dari ini, Tuhan izinkan tidak mendapat penyakit kronik, separuh lagi Tuhan izinkan mendapat penyakit kronik. Ini orang-orangnya cuma contoh ya, cuma contoh. Sebagian Tuhan izinkan tidak punya penyakit kronik. Tapi ada yang memang Tuhan izinkan punya penyakit kronik? Ada. Nah dari mereka yang punya penyakit kronik, ternyata dalam perjalanan hidupnya mereka perbagi dua. Separuh mau mengendalikan penyakitnya. Mau mengendalikan penyakitnya. Oke saya diabetes tapi saya mau mengendalikan guna saya supaya tetap bagus. Oke saya darah tinggi tapi saya mau menjaga tekanan darah supaya tetap bagus. Itu dikendalikan. Nah orang yang mengendalikan penyakit kroniknya pada usia tua tetap bisa seperti ini. Bisa berjalan sang, bisa beraktivitas siang. Ya sama dengan orang yang tidak sakit. Tapi orang yang tidak mengendalikan. Di masa tuanya seperti ini. Di kursi roda, di ICU, merepotkan orang lain. Pasti kita mau yang ini. Maka kalau Tuhan izinkan kita punya penyakit kronik, kendalikan penyakit kronik. Apa sih penyakit kronik? Penyakit kronik adalah penyakit yang bersifat menahung. Artinya dia itu akan terus-menerus ada. Lebih tepat saja bisa sembuh. Memang tidak enak dan enak tapi memang begitu. Tidak bisa sembuh. Dan mulai tidak terasa, lama-lama mulai terasa. Tidak terasanya biasanya sekitar lima tahun. Sekitar lima tahun kita tidak terasa apa-apa. Sesudah lima tahun mulai ada organ yang rusak. Baru ada rasanya. Dan kalau sudah terjadi kerusakan tidak bisa kembali ke normal lagi. Kalau sudah ada rasanya maka inilah yang terjadi. Di kursi roda, di ICU. Tidak bisa beraktifnya seperti orang yang sehat. Nah, kalau kita mau mendeteksi ini. Kuncinya untuk penyakit kronik. Dari awal sebelum ada yang dirasa, cek. Dan dokter pengajutan pukul 40 mulai check up. Mulai cek. Apakah saya mulai ada darah tinggi? Apakah saya mulai ada kolesterol? Banyak orang yang tidak mau cek begini. Saya takut ketahuan. Tapi kalau sudah ada ketahuan. Saya tak boleh makan yang enak-enak. Betapa lebih baiknya tidak makan yang enak-enak tapi tetap sehat. Sampai sihat tua daripada hajar yang enak-enak. Lalu cuci darah. Itu sangat menyedihkan. Oke, jadi harus dilakukan sebelum ada penyakit itu. Jadi kita harus melakukan penyakit. Ada penyakit yang bisa dicegah secara tuntas. Seperti misalnya malaria. Jangan sampai dikit-kit nyamuk, dia tidak kena malaria. Itu primer. Itu bisa tuntas. Tapi ada penyakit yang tidak bisa dicegah, tapi bisa dideteksi dini. Diabetes, hipervensi, kita tidak bisa cekah. Karena itu penyakit genetik. Penyakit yang berhubungan dengan usia. Kita tidak bisa cekah. Tapi kita bisa kendalikan, kita bisa deteksi dini. Dari awal sebelum ketika dia baru saja datang. Langsung kita obati. Itu akan membuat kita tetap sehat. Sama dengan orang yang tidak jadinya penyakit itu. Ini adalah penyakit kronik. Diabetes, jantung koroner, strok, ulstrematik, pengeraposan, penyakit sisa paru, kanker. Ini penyakit-penyakit kronik. Bagaimana kita mendeteksi dini? Check up-nya itu apa yang mau di cek? Untuk mengetahui apakah saya ada bangkat darah tinggi, ukur saja tekanan darah. Ini paling gampang. Kemarin waktu kita dimasai, kita lakukan pemeriksaan pengobatan gratis ya. Jadi kita pemeriksaan-periksaan dari sekurita. Kemudian yang kedua, mau tahu apakah sakit gula, periksaan saja gula darah. Kemarin kita bawa pemeriksaan gula darah, kita periksaan-periksaan. Ada sebagian yang memang kenakan gulanya tigur. Mau tahu apakah sakit gula darah? Nah, ini pemeriksaannya lebih komplikasi. Yaitu EKG yang tetap menjantung. Mungkin bapak ibu ada yang pernah dipasang kabel-kabel di dada, lalu ada hasil yang panjang begitu. Itu untuk mengetahui lebih dini apakah ada banyak sakit gula darah. Periksaan-periksaan kolesterol. Untuk mengetahui sejak dini apakah ada kanker. Kalau berat badannya nurun, BAB darah, batuk darah, tahilab dan menghipan. Kalau perempuan, mamografi dan pap smear. Ini semuanya sarang untuk mendeteksi dini. Berarti Crohnine. Nah, tadi itu deteksi dini. Sekarang yang terakhir, kalau ternyata dapat. Kita deteksi dini, bisa dapat, bisa enggak. Kalau ternyata dapat, bagaimana mengendalikannya? Kita harus dikendalikan supaya tetap sehat. Bagaimana mengendalikannya? Semua orang bisa terkenal penyakit kronik. Kebanyakan keturunan soalnya. Yang tadi, hipertensi, diabetes, jantung, kakak. Tapi bagaimana mengendalikannya supaya jangan sampai ginjalnya rusak. Jangan sampai jantungnya rusak. Jangan sampai otaknya kena stroke. Jangan sampai paru-parunya kena sesak yang enggak bisa hilang. Bagaimana mengendalikannya? Mengendalikannya adalah kita harus konsultasi dengan dokter. Dan menerima nasihat dokter dengan patuh. Untuk orang yang diizinkan Tuhan menghadapi pendapat darah tinggi. Ini nasihatnya. Jangan tunggu. 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 Kenapa? Jangan tunggu. Yang merusak bukan obatnya Tapi tekanan yang naik itu Maka kalau kita minum obat Obat itu menjaga tekanan Biar tidak naik Maka obat darah tinggi cuma sekali sehari kok Minum aja Ada obat yang memang punya efek samping Tapi kalau kita pilih obat darah tinggi Untuk jangka panjang Pasti kita akan pilih yang tidak ada efek samping Minum obat Seumur hidup Bila kita tidak Mengendalikan tekanan darah Apa yang akan terjadi? Gagal ginjal, gagal jantung, strok Gagal ginjal yang dirasa bukan sakit pinggang Banyak yang bilang Gagal ginjal yang dirasa adalah Sesak dan muam Kaki bekat, itu gagal ginjal Gagal jantung yang dirasa Sesak, kaki bekat Jalan sedikit sesak Sedangkan strok yang dirasa Lumpur sebelah Itu darah tinggi Karena kalau Tuhan ijepkan kena diabetes Tuhan cumanlah hidup kita Yang pertama Lagi-lagi Jangan lupa Olahraga dan dia Yang kedua Yang kedua sama dengan yang tadi Kendalikan Kolesterol, diberi serida, gula darah Yang ketiga sama Minum obat Obat gula sama dengan obat darah tinggi Harus minum tiap hari terus menerus Dan juga hati-hati racun tetangga Yang selalu bilang Jangan minum obat terus menerus Nanti ginjal rusak Itu benar betul Obat gula Menjaga biar gula jalan lagi Supaya ginjal merusak Memang ada obat yang bikin ginjal rusak? Ada Obat apa? Contohnya Obat kanker Ya, obat kanker ada yang bikin ginjal rusak Tapi saat memberi obat itu Kita kasih infus untuk melindungi ginjal Jadi dokter tahu bagaimana melindungi tenaga resiko obat Jadi jangan khawatir Obat yang kita kasih rutin tiap hari Tidak mungkin obat itu merusak organ kita Bila tidak dikendalikan Lebih napah lagi apa yang terjadi Gagal ginjal sama dengan darah tinggi Gagal jantung sama dengan darah tinggi Stroke sama dengan darah tinggi Tapi ada bonusnya lagi Buta Tambahan lagi Dapat bonus Satu lagi Kaki yang busuk yang di amputasi Itu juga bonus lagi kalau kencing manis Jadi jangan sampai itu terjadi Jaga setelah sebelum terjadi komplikasi Dan mungkin satu lagi Kalau kita punya jantung koroner Oh itu sekarang selalu gini ya Saya kata kayak mulutnya Tetap Tetap Olahraga dia tetap Kemudian Kalau sudah kena jantung Olahraga dibatasi Nah ini kita harus tahu pada tiap-tiap dokter Karena nanti parameternya adalah treadmill Kalau kita treadmill sampai batas Ketentu dokter boleh bilang Kamu boleh olahraga sampai segini Lebih dari itu malas serangan datang Jadi ini hati-hati kalau sudah jantung Lalu minum Minum juga beda Kalau orang jantungnya bagus Dia minum sebaiknya dua liter sehari Kalau jantung sudah kena serangan Seperti yang kemarin Ada bapak pendeta di WP Dia cerita Dia dilarang minum lebih dari satu liter Ya Kalau sudah mulai ada Gantuan serangan jantung Dokter Tidak selalu Tapi umumnya akan bilang Jangan minum lebih dari satu liter Karena kalau makin banyak minum makin sesat Jadi memang khusus kalau jantung Lalu kita harus terus terkendalikan Pekanan garap Polestarong Segala pembacaan laborator ini Sekali sebulan Kita harus cek Minum bersesai Ketujung dokter Dan kadang-kadang Ada obat jantung yang Dilambung bikin perih Ada obat jantung yang di kepala Bikin sakit kepala Ya betul Nah kalau ada obat-obat yang Mengganggu di badan Diskusikan dengan dokter Tanya apa bisa diganti dengan yang lain Tapi jangan ambil keputusan Untuk berhenti atau mengganti sendiri Begitu juga untuk obat gula Obat gula tinggi Obat-obat yang dibinum jangan panjang Dokter akan kasih Kalau tidak nyaman Diskusikan dengan dokter Jangan berhenti sendiri Kalau dokter itu Misalnya Ya nih Kadang-kadang dokter kan ada juga yang ngalak ya Dokter itu misalnya cemberung Tidak mau jawab Mungkin ini selain terakhir Mungkin ya kesimpulan Kesehatan dimulai dari Kesehatan roh Kesehatan jiwa Dan kesehatan tubuh Dan kesehatan ini Akan kita pertahankan dengan Gaya hidup sehat Penjagaan bernetekasi dingin Dan pengendalian penyakit kronik Kiranya ini bermanfaat Buat bapak-bapak dan ibu sekalian Dan selamat datang Akan kita pertahankan dan ibu sekalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton